JINUS C19 Mulai 28 Februari 2021 lalu, PT KAI 27 Madiun merilis layanan JINUS C19 di stasiun Madiun bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Layanan tersebut dibuka setiap hari pukul 8.00 pagi sampai 19.00 waktu Indonesia Barat dengan biaya Rp20.000. Namun, untuk dapat melakukan pemeriksaan JINUS C19 tersebut, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode buking kereta api jarak jauh yang telah dilunasi. Fasilitas pemeriksaan JINUS C19 di stasiun semacam ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Raja Walinu Sindu dan UGM. Ada beberapa syarat yang mesti dilakukan oleh calon penumpang sebelum melakukan pemeriksaan JINUS C19. 30 menit sebelum pemeriksaan, calon penumpang dilarang merokok, makan, dan minum, kecuali air putih. Kemudian, calon penumpang diminta untuk meniup kantong hingga penuh dan mengikuti arahan petugas atau petunjuk yang sudah tersedia di lokasi pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan JINUS menunjukkan negatif, hasil pemeriksaan tersebut berlaku 3x24 jam sejak dikeluarkan, serta dapat digunakan di seluruh stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Namun begitu, keberadaan JINUS C19 ini tak lantas meniadakan terapit tes antigen. Pihak KAI hanya berusaha memberikan pilihan layanan, sehingga calon penumpang dapat memilih pemeriksaan yang ingin dijalani. Hanya saja untuk tes JINUS terbatas untuk usia di atas 5 tahun. Kepada lensa edusia.com, Iksvan Hendri Wintoko, selaku manajer humas PT KAI Daubtu Jumadiun, mengatakan bahwa pihak KAI berharap dengan hadirnya JINUS C19, masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan moda transportasi kereta api untuk melakukan perjalanan di masa pandemi ini. Rabu 3 Maret 2021 Ya untuk PT Kertapi Daubtu Jumadiun, ya mungkin perlu kami sampaikan bahwa per tanggal 28 Februari 2021 kemarin telah dilakukan launching jam 10 di stasiun Madiun untuk pelayanan tracing atau semacam deteksi COVID-19 namanya GINUS. Dan dari kegiatan pengecekan COVID-19 melalui GINUS, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pelanggan sebelum dilakukan pengecekan secara langsung. Pertama yaitu agar menghindari 30 menit sebelumnya untuk tidak makan dan minum. Apalagi makanan yang berbau menyengat, nanti akan pengaruh terhadap hasil pemeriksaan GINUS. Kemudian yang kedua adalah untuk pengambilan sampling terkait pemeriksaan GINUS, di situ harus tetap menggunakan masker dan dikasihkan plastik untuk ditiup. Tiupan pertama harus dikeluarkan, termasuk tiupan kedua juga harus dikeluarkan. Nah yang ketiga ini baru dimasukkan ke dalam tabung plastik yang nantinya dilakukan pengecekan melalui alat GINUS. Hanya butuh waktu kurang lebih untuk pas pemeriksaan GINUS di alat tersebut cuma 5 menit. Total pemeriksaan mungkin kurang lebih cuma mulai dari antrian ya, sampai dengan penerimaan hasil kurang lebih, tidak sampai lebih dari 30 menit. Untuk biayanya Pak? Untuk biayanya kalau untuk rampit antigen itu Rp 105.000. Kami walaupun ada pelayanan GINUS, kami juga masih menyediakan pelayanan rampit antigen sebetulnya Rp 105.000. Kemudian kalau untuk GINUS, seharga cuma Rp 20.000 sementara ini. Pak, lalu siapa saja yang diperbolehkan menggunakan fasilitas GINUS tersebut? Untuk fasilitas GINUS maupun rampit antigen adalah mereka yang telah memiliki tiket atau kedepuking yang telah tergunaskan. Apakah ada batasan usia untuk pengguna GINUS? Kalau untuk sementara ini, untuk rampit antigen dan GINUS, untuk usia di bawah 5 tahun tidak diperkenankan, di atas 5 tahun yang diperkenankan. Apakah ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat dengan adanya fasilitas baru GINUS tersebut, Pak? Bagi warga masyarakat, ini pelayanan GINUS adalah pelayanan yang diberikan oleh PT Kereta Api dengan bekerjasama antara PT Kereta Api, Kementerian Perhubungan, kemudian PT M dan PT RNI selaku operator di lapangan. Kami juga men-support kegiatan administrasi supaya pelayanan lebih cepat dan penumpang tidak sampai ketinggalan. Untuk itu, lakukan pemeriksaan GINUS atau rapit antigen di stasiun paling lambat ya hamin satu, agar nanti tidak sampai tertinggal. Untuk pelayanan masa berlaku, rapit antigen dan GINUS ataupun swipe, itu dalam hari-hari biasa 3x24 jam. Kecuali hari libur atau libur panjang, itu waktu masa pemberlakuan rapit antigen ataupun GINUS 1x24 jam. Untuk itu, silakan bagi warga masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api dengan tertib melakukan cek COVID-19 di pelayanan stasiun yang telah tersedia. Silakan bagi warga masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api dengan tertib melakukan cek COVID-19 di pelayanan stasiun yang telah tersedia. Ucap X1 Lensa Indonesia.com Madiun Raya melaporkan dari stasiun kereta api Kota Madiun, Jawa Timur.